Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel GMI ID Channel pembelajaran kimia Bajar kimia lebih nyata Hari ini kita akan melanjutkan Pembahasan soal-soal Penilaian akhir tahun Atau pujian Kenaikan kelas mapel kimia Kelas 10 Kali ini kita akan membahas Part ke 4 Nomor 31 sampai nomor 35 Semoga pagi ini Anak-anak sehat dan semangat Untuk belajar kimia Marilah bersama-sama Kita simak pembahasan Pelatihan soal Part atau bukata Mapel kimia kelas 10 Part ke 4 Jangan lupa like, subscribe Dan buatan dulu Sehingga jangan lupa Video terbaru dari Channel GMI ID Nomor 31 Logam aluminium Direaksikan dengan Larutan asam sulfat Menurut reaksi 2AL plus 3H2SO4 Menjadi AL2SO4 3 kali Plus 3H2 Jika masa AL2SO4 3 kali Yang terbentuk 3,4 Koma 2 gram Maka polumen H2 Yang dihasilkan Pada STP adalah Kita hitung Kita tulis reaksinya 2AL Plus 3H2SO4 Jadi AL2SO4 3 kali Plus 3H2 Oke Ini berbentuk 34,2 gram Oke Ini kita ubah Menjadi Mol Molnya Masa per MR 34,2 Per 342 Oke Sama dengan Untuk molnya 0,1 mol Oke 0,1 mol Sedangkan yang ditanyakan Adalah Volume gas Nah Untuk H2 Volumenya Karena ini Koeficiennya 1 Ini koeficiennya 3 Menjadi 3 kalinya Molnya H2 Adalah 0,3 Nah Karena ini Yang ditanyakan Dalam bentuk liter Sehingga Pada keadaan STP Tanya Mol Kali 22,4 0,3 Kali 22,4 Oke Hasilnya adalah 6,72 Liter Oke Jawapan A Nomor 32 Sebanyak 200 ml H2SO4 0,1 Tepat beraksi Dengan 200 ml NaOH Menurut Persamaan Reaksi H2SO4 Plus NaOH Menjadi Na2SO4 Dan H2O Polaritas Larutan NaOH Yang digunakan Adalah Oke Kita Lihat Terus dulu Reaksinya H2SO4 Terus ini NaOH Jadi Na2SO4 Plus H2O Oke Kita Setarakan dulu D2 Hanya Ada 4 Sebanyak 200 ml 0 H2SO4 0,1 Tepat Duh Reaksi Dengan 200 ml NaOH Di sini 20 ml Ini 20 ml Ini Berarti Karena Kofisian 2 Ini Menjadi 40 ml Mol Hanya Yang ditanyakan Molaritas NaOH Oke Dari sini Bisa Dihutup Untuk Menolkan Molaritas Mol Per Volume Jadi Untuk Molaritasnya Mol Yang ditanyakan 40 Per 200 Ini Kita Torek Torek Oke Ketemu Lol 2 Mol Oke Jawanya Adalah Yang B Selanjutnya Nomor 33 Jika Diketahui Persamaan Reaksi NH3 Plus BA OH 2 Kali Menjadi BA NO3 2 Kali Plus H2O Ini Reaksinya Sudah Setara Jika 100 ml HNO3 0,2 Mol Direaksikan Dengan 100 ml Larutan BA OH 2 kali 0,2 Molar Maka Sisa Larutan Yang Tidak Bereaksi Adalah Ini Kita Tuliskan Persamaan Reaksinya NO3 Plus BA OH 2 kali Menjadi BA NO3 2 kali Plus H2O Koleh Kita Cek Lagi Sudah Setara NO3 Nd2 Nd2 Nd4 Nd4 Mulang-mulang Dua Reaksi Bisa Oke Nd3 Nah Ini 100 Ini 0,1 Jadi Untuk N A O H Ini Mol 0,1 0,1 Kali 0,2 Dapatkan 0,02 Mol Oke Untuk BA OH Untuk Mol 100 100 0,1 Kali 0,2 Oke 0,02 Mol Oke Dari sini Bisa kita lihat Yang Obis Nah Yang Juga Sedikit Nah Ini Lihatannya Sama Untuk Melihat Mana Yang Lebih Sedikit Kita Bisa Membandingkan 1 Banding 1 Jadi 0,02 Ini Ini Untuk 2 Kalau 1 Jadi 0,01 Sehingga Yang Habis Adalah HM3 0,02 0 0,01 0,01 0,01 0,01 Sehingga Sisa Reaksinya Punya Base 0,01 0,01 0,01 Oke Sisa Marutan Yang Tidak Bereaksi Adalah 0,01 Ba Oh 2 Kali Dan Kata Kontinasi Sisa Larutan Yang Tidak Bereaksi Kalau Yang Ini Ini Adalah Hasil Reaksi Hasil Reaksi Atau Produk Nah Ini Sisa Larutan Yang Tidak Bereaksi Oke Kita lanjutkan Nomor 34 Pada Suhu Dan Tekanan Tertentu 4 Gram SO2 Memiliki Seper 4 Kali Volumel Gas X2 Yang Masanya 7 Gram Maka HRX Darah Oke Selanjutnya Kita Analisis Untuk Masa Su2 Jadi Sama Dengan 4 Gram Untuk Volumenya Su2 Disini Jadi Seper 4 V X2 Nah Satunya Untuk Masa X2 Sama Dengan 7 Gram Untuk VX2 Sama VX2 Sehingga Persamanya Bisa Kita Tuliskan Rumutnya Untuk V1 Per N1 Per V2 Per N2 V1 Ini Untuk Su2 V2 Ini Untuk X2 Oke Kita Masukkan Nah Sebelumnya Kita Tuliskan Molnya Dulu Oke Untuk Molnya Su2 Ini Saya Menunjukkan Masa Per MR Jadi 4 Per 64 Atau 1 Per 16 Sedangkan Molnya X2 Sama Dengan 7 Per MR X2 Ini Kita Tuliskan Dulu Untuk V1 V1 Ini Seper 4 VX2 Per Ini Seper 16 Kemudian V2 VX2 Per Ini Molnya N2 Oke Kita Coret Coret Untuk N2 Mulanya Ini Kita Temu Kita Jorak Ketemu 4 Jadi Ketemu Seper 4 Untuk 24 Sehingga Untuk Untuk MR Bisa Dito Untuk MR Bisa Dito Masa Per Nomor 7 Per Per Seper 4 Oke Kita Ito 7 Per Seper 4 Oke Hasilnya Ketemu 28 Sejapannya Adalah Yang Duh 35 Ditimbang 24,6 Gram MGS4 Hidrat Kemudian Dipanaskan Hingga Terbentuk Anhydrat Sebanyak 12 Gram Rumus Molekul Garam Tersebut Adalah Oke Kita tuliskan Terlebih Dahulu Untuk Persamaan Reaktinya MGS4 XH2O Dipanaskan Terurei Menjadi MGS4 Plus XH2O Oke Diketahui Ini Masanya 24,6 Gram Berbedakan MGS4 Anhydrat Ini Adalah 12 Gram Nah Untuk H2O Perhatian Ini Adalah Selisinya 24,6 Dikurangi 12 Atau 12,6 Gram Oke Untuk Mencari Harga X Kita Membandingkan Untuk Mol Berapa Perbandingan Mol 5 Masa Per MF Kita Berbandingkan 12 Per 120 Sedangkan Minimolnya 12,6 Dibagi 18 Oke Ini Ketemu 0,1 Ini Ketemu 0,7 Atau Kalau Dibuat Perbandingan Atau Kecil 1 Dibanding 7 Sehingga Untuk Harga X Itu MGS O 4 X Ini 7 2 O Oke Jawaban Yang B Oke Itu Tadi Penjelasan Pembahasan Latian Soal Penilaian Akhir Tahun Ujian Kenaikan Kelas Matologi Kelas 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 Di 4 Nomor 31 Sampai Nomor 35 Bila Ada Pertanyaan Dan Saran Bisa Dituliskan Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Subscribe Dan Tekan Video Terbaru Dari Channel Jimmy ID Tim Amları Tim Ol Tim tiss An Tim Ty Tuck Tim Tim Terima kasih telah menonton!